Kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas di pagi hari ini di kawasan Ciawi Bogor, Jawa Barat. Sudah ada petugas NTMC Polri Brigadir Susi dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Susi, silahkan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Gemah dan Febria dan Pemirsa. Selamat pagi dengan Brigadir Susi dari NTMC Polri. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Ciawi, Jawa Barat. Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini, di mana pada libur long weekend, kondisi lalu lintas di kawasan ini memang terpantau, sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, di mana adanya aktivitas masyarakat di kawasan ini, baik kendaraan yang datang dari arah exit tol Ciawi yang akan lurus menuju ke arah Sukabumi. Antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya untuk arah sebaliknya dari arah Sukabumi pun, lalu lintas juga masih dalam keadaan normal. Dan kemudian untuk kondisi lalu lintas atau kendaraan yang datang dari arah puncak, yang akan menuju ke arah Baranang Siang, lalu lintas saat ini juga dalam keadaan normal lancar. Dan selanjutnya untuk situasi lalu lintas dari arah Baranang Siang, yang akan lurus ke arah puncak juga dalam keadaan yang sama. Dan memang tidak ada perlambatan kecepatan ataupun hambatan di kawasan ini, namun kami himbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, di mana antisipasi terhadap kendaraan angkutan umum ataupun bus penumpang yang berhenti di median jalan untuk menektonikan penumpang. Dan tentunya kami himbau untuk tetap jaga jarak aman dan waspada kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya juga banyaknya para pejalan kaki yang melintas di kawasan ini, diharapkan juga agar para pengendara memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki, dan juga dihimbau untuk tetap patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku. Dan sementara untuk sistem rekayasa lalu lintas di kawasan ini masih belum diperlakukan, baik berupa ganjil-gerap ataupun juga one way, namun kami himbau agar para pengendara untuk lebih mematuhi kebijakan yang akan diterapkan nantinya demi menghindari hambatan ataupun perlambatan kecepatan. Dan pemirsa perlu kami informasikan untuk data IRSMS korlangan lintas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam, terjadi 191 kasus laka lantas, dengan rincian 15 meninggal dunia, 20 luka, 39 luka ringan. Dari 191 kasus laka lantas tersebut, 68,7 terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan tentunya faktor penyebab laka lantas tersebut, dikarenakan gagalnya pada saat menyalip ataupun kendaraan di luar jalur. Dan untuk kejadian ataupun juga kecelakaan lalu lintas, terjadi di retak waktu pukul 6 pagi sampai dengan 9 pagi. Maka dari itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang, di mana memang intensitas curah hujan cukup tinggi di wilayah Ciawi dan sekitarnya, maka dari itu kami himbau untuk tetap puas pada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi, dan khususnya kepada pengendara roda 2, untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco, karena akan dapat membahayakan keselamatan bersama. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Ciawi, Jawa Barat. Selamat pagi, selamat beraktifitas kembali ke Febrian dan Gemah. Terima kasih, Brigadir Susi atas informasi Anda langsung dari Ciawi, Jawa Barat, Bogor. Selamat kembali bertugas. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!